hai 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 kelebi aku teman dia oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Nungutu motif mas bro ya di sini saya ingin membuatkan video tentang jalur kontak Revo Fit Fi ya yang injeksi ini motornya kebetulan mumpung ada bahannya proyeknya jadi saya akan membuatkan video buat kawan-kawan pemula di kalau nanti membutuhkan jalur kontak ya Bagaimana untuk menjempernya tanpa kontak kita bisa menjemper motor bisa dihitungkan intinya kayak gitu ya misal dapat kontaktiku error Bagaimana cara menganalisa memahami kontak ini error apa enggaknya jadi kita harus tahu jalur-jalurnya dulu jadi disini akan saya videokan cara memahami pin input jalur kontak Revo Fi injeksi ya Oke lanjut saja Hai di kontak Revo Fi yang jenis injeksi ini ada empat kabel mulai dari empat kabel itu yang dua itu ada arus 12 voltnya ya yang dua yang dua lagi itu itu adalah output ya yang dua inputnya itu ada 12 volant itu ada dua kabel yang yang outputnya itu ada dua kabel warna apa saja akan kita videokan disini Oke cara pengecekannya misal sampai menemui kontak error kontak bermasalah atau jalur-jalurnya itu ada yang putus itu kabel apa saja biar sampai memahami ya Oke di jalur kontak Revo Fi injeksi yang pertama adalah arus 12 volt warna kabelnya itu coklat eh warna kabelnya itu merah ini adalah input 12 volt ini dari mana Mas ini dari sekring 15 ampere ya kabel kabel warna merah ini adalah dari sekring 15 ampere yang ada di sebelah aki jika ini tidak ada arus 12 volt atau tidak ada arus mboh piro hai kan tergantung kapasitas dari aki motornya ya misal akinya itu kapasitasnya tegangannya cuma 8 volt maka disini ada 8 volt ya jika ada 12 volt maka disini akan dua kabel merah ada kabel merah ini adalah 12 volt ini bercabang ke soket kiprok ke kiproknya jadi arusnya ini didapat dari sini ya Nah ini karena ada sekring 15 ampere ya 15 ampere ini ini dari sini jika di jalur kontak itu apa di kontaknya input warna kabelnya merah tidak ada 12 volt maka sampai cek ini pokoknya akini kudung normal sih sampai cek sekringnya kanan kiri kok ini loh ngeceknya Mas nah ngeceknya kok ini ya kaki sebelah kanan kaki yang satu kaki yang berlawannya lagi Oh ada ini kan nggak putus ya Oke cara ngeceknya gitu nah kemudian pastikan kabel merah ada 12 volt cek pakai tas pen gitu nah cek pakai tas pen gini juga bisa ya tapi kurang akurat berapa voltnya kan kita nggak tahu kalau kita pakai scanner manual atau diagnosa manual ya pakai alat ini Mas oke caranya kayak gini kabel merah kita tunjuk pakai adanya pastikan ada kurang lebih sesuai tegangan aki dari motor ini ada 11,6 pastikan ada nah kabel merah ini dari sekring 15 ampere dan juga bercabang ke sini ke kiprok ya juga bercabang ke kiprok kabel merah di sini ada 12 volt lebih ya sama cuma gitu ya jadi dari sekring 10 ampere ya kemudian Hai bercabang ke kiprok warna merah sebagai pengisian dan juga bercabang ke kontak kabel merah ya weh semoga sangat paham yang kabel merah dikontak kemudian ada lagi kabel biru ya biru strip hitam biru strip hitam ini adalah outputnya adalah jadi outputnya dari kabel merah ini ya keluarannya dari kabel merah ini tapi saat kontak on nunggu kontak on baru ada 12 volt bentar tak video kan nah jelas ya kabel biru kabel biru strip hitam ini kabelnya dari sebenarnya dari kabel merah yang tadi ya dari sekeliling 10 E 15 ampere ya itu dialirkan ke kabel biru strip hitam ini ada arus 12 volt sesuai kapasitas aki pokoknya pokoknya saat kontak on ini ada mundur dulu kamera oke saat kontak on nah ini ada ya kabel biru strip hitam saat kontak on ada arus nah ada arus di alirkan kemana kabel biru strip hitam saat kontak on ada arus 12 volt dialirkan yang pertama ke sini ya kok bercabang mas ya yang yang pertama ke sini ke ECU sebagai suplai ECU ya suplai tegangannya ya tak cek no tak cek no ya sekalian leh awedw ga iki video lebih cepet ya tapi nggak tahu berapa voltnya tapi kalau nggak scanner ini awedw cepet kita itu cepat ya ini aja saat kontak on ya bentar tak kontak on kan tuh kan nyala ya Nah jadi kabel biru strip hitam yang pertama dialirkan sebagai arus penyuplai ke ECU kalau ECU tidak di aliri seperti ini ECU tidak akan aktif ya Nah itu bercabang ke mana saja yang pertama bercabang ke injektor ya injektor sini kita masuk ke injektor lah jelas nggak yang pertama di cabang ke injektor arus 12 volt standby di injektor ya kemudian yang kedua di coel 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 kuduan standby saat kontak on sinyal masa oke mungkin ini nih mungkin ini sabar nah ini ya di saat kontak on oke nyala ya kontak tak off kan ya mati kontak on hidup nah dialirkan ke coel sebagai arus penyuplainya ya kemudian dialirkan ke injektor dan satu lagi dialirkan ke full pump ya full pump warna kabel di full pump ini menjadi hitam ya warna kabelnya bukan bukan warna biru strip hitam lagi tapi dicabang ke kabel hitam ya di full pump oke berarti bercabangnya kemana saja mas dari kabel biru strip hitam yang pertama sudah saya katakan ke ECU sebagai dua platformnya kemudian ke full pump sebagai dua platformnya ke koel gitu koel nah ini koel ya koel sebagai dua platformnya yang terakhir ke injektor oke semoga dibahami yuk kabel biru strip hitam yang ada di kontak kemudian kita lanjut ada kabel hitam strip merah ini dari mana tak kasih tau ya kabel hitam strip merah ini harus ada dua belas volt ya sesuai tegangan lagi saat kontak off harus ada dua belas volt masuk ya dua belas volt nah ini dari mana ini adalah dari skring 10 ampere nah skring 10 ampere gini mas jelas gak skring 10 ampere dari skring ya kalau skringnya ini putus atau dicabut maka disitu tidak akan ada arus disini tidak ada arus ya misal kabelnya ini putus skringnya putus disini tidak ada arus nah kemudian ini dialirkan kemana ini dialirkan ke kabel hitam yang satunya yang bawahnya ini ya kabel hitam ini saat kontak on di kabel hitam ini ada dua belas volt ya bentar ya itu dari skring 10 ampere yang kita cek kita pasang dulu ini dari skring 10 ampere saat kontak on itu ada dua belas volt ya bentar kabel hitam polos hitam strip yuk polos lagi ya saat kontak on ya saat kontak on ada dua belas volt itu dari kabel merah strip hitam ya yang kita cek ada kabel hitam outputnya dari kabel hitam strip merah yang dari skring 10 ampere ya jika saat kontak on disini tidak ada arus dua belas volt maka sampai cek kabel merah eh hitam strip merah jika disini ada di bawahnya sini kok tidak ada berarti kontak key wish error cara jampernya tidak bagaimana gampang mas nah kita bahas dulu tentang kabel hitam kabel hitam ini adalah outputnya dari kabel hitam strip merah ya ini ada dua belas volt mengarah ke mana kita kasih tahu yang pertama mengarah ke sebagai dua belas voltnya untuk ini tombol stutter kemudian se-in ya se-in kemudian klakson intinya gitu ya dan semua kelistrikan ya itu saja aksesoris ke aksesoris oke sudah tahu ya jalurnya ya biar saman paham nggak salah nyambung nah misal saman ingin jumper jika kontak key error misal saman ingin jumper ya berarti yang saman jumper adalah kabel merah polos itu nyambung ke kabel biru strip ke kabel biru strip hitam ya oke jika saman ingin jumper jemper saat menemui kontaknya ini error atau sudah tidak nyambung berarti kabel merah polos saman sambung ke kabel biru strip hitam ini saman gandeng langsung ya ini untuk supli ECU injektor coel dan gulpam kemudian yang kabel hitam strip merah ini saman jumper ke kabel hitam bawahnya polos ini ya saman jumper saman gandeng ini penyupli untuk stator plakstone chain ya pokoknya aksesoris ya intinya gitu ya biar segitu saja untuk jumpernya jangan sampai keliru ini tentang jalur kabel kontak Revo FE injeksi jalur kabelnya di kontaknya itu ada empat sudah saya terangkan dengan detail jalurnya dari mana saja inputnya itu dari mana outputnya itu kemana saja sudah saya bahas jadi saman enak ntar ya oke segitu saja saya akhirnya sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jos entai bos